Pemirsa Partai Demokrat Sulsel Selatan menyerahkan 85 daftar bacalik ke KP Sulsel Selatan pada minggu sore. Partai Demokrat tersebut menargetkan meraih 15 persen suara atau meraih 12 kursi di DPRD Sulsel pada Pilek 2024. Dengan pimpinan daerah DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan Sulsel mendatangkan terkapi Sulsel di Jalan Andi Pangeran Ketra, Niko Tamakasar, Minggu sore. Kedatangan rombongan dari DPD Demokrat Sulsel tersebut untuk mendaftarkan bakal calon legislatif bacalik untuk DPRD Jelang Pemilu 2024. Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Demokrat Sulsel Nikmatullah menyerahkan langsung daftar 85 bacalik ke KPU. Namun dari 85 itu nama calon pertahanan anggota DPRD Sulsel, satu calon bernama Andi Aziza Irma tidak masuk dalam daftar calon sementara. Ketua Demokrat Sulsel Nikmatullah mengatakan, sehingga dilakukan pendaftaran Ketua PU nama Andi Aziza Irma belum menyetorkan berkas. Namun demikian menurut Ula tentu ada konsekuensi yang akan diberikan kepada Irma sebagai anggota DPRD Sulsel. Kendati demikian partainya tetap menargetkan meraih 15 persen suara atau meraih 12 kursi DPRD Sulsel pada Pilek 2024. Lompat. Misi Partai Demokrat 2024 ini jelas. Misi dan bisinya kita mau ada perbaikan dan berbaik. Karena kita mau dapat kursi yang sebutkan pada DPRD yang memakai dengan DPRD Sulsel. Serta kita mendukung-dukung dan terkut mendukung Alis Baswedan sebagai jalan. Lebih lanjut, Jauh Nikmatullah mengungkapkan misi dan visi Partai Demokrat 2024 itu ingin ada perbaikan dan perubahan dengan mengusung Alis Baswedan sebagai Presiden 2024. Ardi Jauh, Slebest TV. Terima kasih telah menonton!